Pemirsa Sekjen Partai Golkar, Kubu Ical Idrus Marham melaporkan menkumham Yasona Lauli ke Bares Krim Mabes Polri. Yasona dilaporkan dengan dugaan penyalahgunaan, wemenang, dan indikasi manipulasi hasil keputusan mahkamah partai. Idrus datang ke Bares Krim Polri bersama dua orang kader Golkar lainnya, yakni pengurus DPP Partai Golkar, John K. Aziz, dan ketua DPP Golkar Sulawesi Utara, Ridwan Bai. Idrus mengatakan ada dugaan manipulasi hasil putusan mahkamah partai karena kutipan yang diambil Yasona berbeda dengan putusan mahkamah partai. Ia menilai tindakan menkumham mencederai nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Untuk atas nama DPP Partai Golkar melaporkan, ya, Menteri Hukum dan HAM kepada Bares Krim Mabes Polri terkait dengan adanya indikasi penyalahgunaan, wemenang, dan adanya dugaan manipulasi putusan mahkamah partai yang menjadi alas kebijakannya terkait dengan pengesahan hasil munasancor.